Komisi Pemilihan Umum KPU masih menelusuri kebenaran soal isu kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. KPU akan segera menindaklanjuti dengan melibatkan tim yang selama ini bekerjasama. Dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum atau KPU ramai di media sosial. Menangkapi soal itu, KPU mengaku masih mencari tahu kebenaran soal kabar kebocoran data daftar pemilih. Ketua KPU Hashim Ashari mengatakan pihaknya bersama tim dari BSSN Cybercrime Mabes Polri, BIN dan Kominfo sedang bekerja memastikan kebenaran informasi tersebut. Ya, mulai kemarin sore begitu beredar, segera tim bergerak bekerja untuk menelusuri itu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut tentu akan kami informasikan. Tim ini kan tim yang sejak awal bekerjasama, gugus tugas di dalamnya ada tim dari KPU, tim dari BSSN, tim dari Cybercrime Mabes Polri, Kemen Kominfo dan BIN. Jadi memang sudah ada tim ini sejak awal untuk bersama-sama mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk kepemiluan. Sebelumnya pelaku peretasan yang menyebut dirinya akun anonim Jimbo, mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses ke situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam postingan di situs jual-beli Bridge Forums, peretas menyebut terdapat 204 juta lebih data pribadi unik milik penduduk Indonesia yang berisi sejumlah informasi mulai dari nama, TPS, jenis kelamin, alamat, hingga NIK. Untuk seluruh data pribadi yang diduga bocor ini, pelaku peretasan memasang harga sebesar 2 bitcoin atau setara dengan 74.000 dolar AS atau sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Bayu TV One mengabarkan.